yo 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 welcome back to my channel bonevlog guys oke jadi kali ini sebelum aku mulai sesuai dengan judulnya aku akan melakukan Q&A semoga suara aku bisa kedengaran dengan kalian di sana karena aku sudah memakai audio yang eksternal jadi micnya eksternal jadi aku tidak tahu apakah suara aku bisa kedengaran dengan jelas jadi pada kesempatan kali ini aku akan Q&A dengan menjawab pertanyaan dari videoku yang sudah aku posting udah lama dari bulan Agustus yang judulnya peserta ini mirip dengan Nirorokidul jadi videonya ini menjadi viral untuk sebulan ini dan thanks banget buat kalian yang sudah nonton dan mungkin agak agak jengkel juga karena tertipu dengan judulnya tapi aku nanti akan jelaskan mengenai itu sebentar lagi tapi sebelumnya aku mau mengucapin Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat kalian yang merayakan khususnya bagi umat Kristiani Mungkin video ini ini bakal dipublish sudah lewat dengan hari Natal jadi tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan ya guys ya tapi ya Selamat Natal dan nanti mau bentar lagi juga mau Tuhan Baru semoga ada resolusi yang lebih bagus di tahun mendatang dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mungkin aku bisa jadi kreator YouTube yang lebih baik lagi belajar dari video-video ku dan komentar-komentar dari kalian guys jadi oke sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton videoku yang judulnya peserta ini mirip Nirorokidul pada karnaval Jogja Fashion Week di Malioboro Partiga oke jadi pertama aku jelasin Q&A nya dulu aku buka aja dulu ya disini aku udah buka nah di video ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kenapa harus dulu ya guys jadi disini ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian jadi aku akan menjawab satu-satu dan pertanyaan yang paling sering aku lihat adalah tertipu dengan judulnya oke aku jelasin jadi video ini aku aku ambil pada bulan Agustus jadi waktu itu ada karnaval jadi Jogja Fashion Week dan sebelumnya juga ada Jogja Pembangunan Week jadi kayak kayak karnaval gitu cuma yang ini yang Fashion Week ini khusus untuk kostum jadi ada fashionnya jadi mereka membuat ada perlombaan jadi dari Jogja mau melakukan perlombaan untuk melakukan semenarik mungkin dan seindah mungkin dari kostum-kostum mereka untuk memenangkan festival ini kan ya guys ya jadi ini pada akhir-akhir dari Jogja Fashion Week ini kalau aku disini aku lihat ya disini di menit 18.30 24 ya jadi 18.25 nah disitu kalian akan melihat ada orang yang memakai baju hijau dan seperti kayak kayak apa ya Nyrorokidul jadi ini kan Jogja Fashion Week ya aku nggak tahu ini apakah dia memerankan memerankan nyrorokidul atau bukan atau kurang tahu ya ini tapi ada juga yang menyatakan kalau ini dari Banyumas Banyuwangi ya nggak ngerti juga PEC gitu nah jadi bukan bukan maksudku untuk misleading jadi untuk membohongi kalian kalau mamanya video ini tidak sesuai dengan isinya tapi kan aku ingin menunjukkan bahwa ada yang kayak mirip Nyrorokidul penampilannya bukan mirip sih jadi pokoknya kostumnya itu kostumnya seperti aku lihat di foto-foto tentang Nyrorokidul aku pikir dia Nyrorokidul kalau bukan kalau salah ya maaf ya guys ya bukan maksudku untuk misleading atau gimana oke itu yang pertama aku mau jelasin dan kelihat disini ada juga banyak yang banyak yang kesuka dengan videoku karena bagus-bagus kostum-kostum yang mereka pakai disini ada mantap indonesia dengan penuragam budaya dan adat lope-lope ini maksudnya dari awal Nyrorokidul ini bukan perasaan judulnya nggak mirip banget lalu emang nggak takut keserupan jadi bukan nggak emang betul jadi ada satu peserta yang memakai atribut di kostum yang mirip Nyrorokidul ya guys ya bukan aku pikir Nyrorokidul Nyrorokidul karena ini Jogja Fashion Week ya jadi aku pikir semua bertemakan Jogja semua tapi aku kalau momen aku salah ya maaf ini video udah lama juga jadi bukan bukan maksudku untuk aku belum ganti judulnya dari awal jadi dari awal mungkin nggak lihat Nyrorokidulnya jadi 8 menit di 18 18 30 di 18 24 26 gitu lah ya sekitar itu ini ada yang suka juga banget lope-lope daerah mana ini ini adalah daerah di Jogjakarta di Malioboro waktu itu sorry sorry ya guys unik unik dan bagus-bagus sip ya ya karena ini memperebutkan hadiah jadi aku waktu itu berapa ya berapa juta gitu untuk memenangkan ini festival ini jadi mereka mereka melakukan kostum mempersiapkan kostum semenarik mungkin jadi ya unik-unik dan bagus-bagus sih videonya udah oke tapi bikin jujurnya nggak banget ya bukan maksudnya nggak banget tapi emang emang gambar ini apa orang peserta ini emang mirip Nyrorokidul yang ada di foto-foto yang pernah aku lihat sih tapi ya mungkin kalau salah waktu itu aku juga nggak tahu mana kali mana dia kalikan pakai kudung itu Nyrorokidul mana pakai kudung ya kita mau yang sebenarnya mau yang sebenarnya sih emang jangan sampai lah kalian ketemu dengan Nyrorokidul yang sebenarnya Insya Allah hebat kreatif semua ini kreatif banget aku juga sampai akhiran ini ada part kedua part 1 kedua dan part 2 nya sebelum ini kan yang part 3 yang jadi viral ini yang part 2 part 1 part 2 nya kalian bisa lihat aku udah cantumkan di deskripsi jadi kalian bisa nonton di sana dan itu bener-bener banyak banget pesertanya dan bagus-bagus banget apa kostum-kostumnya yang mana yang mana jadi yang 1834 masa sih ada Nyrorokidul nggak percaya deh bukan bukan ada Nyrorokidul tapi peserta yang memakai kostum mirip Nyrorokidul tapi mungkin itu bukan ya tapi aku nggak tau juga Nyrorokidul di menit ke 5, 18, 30 kreatif sangat Indonesia tetap dibudayakan ya tentu nah banyak kan Nyrorokidul Nyrorokidul ya ini banyak apa banyak banget yang yang suka dengan apa adat dan budaya jadi karena hal ini banyak sekali ini kostum yang keren-keren jadi pada mereka pada suka kebanyakan cewek-cewek semua sih yang komentar yang dia laki wow mana yang mirip bohongin orang nih bukan bohongin jadi waktu itu emang ada 1834 jadi 1824 kalian bisa lihat di menit itu beneran bagus semangat terus Indonesia yuk semangat yuk setiap tahun masih ada mana peserta yang menang itu 1834 hari apa hari apa ini tanggal 27 tanggal 26 dan 27 itu Agustus jadi itu setelah kayak setiap kemerdekaan kemerdekaan kan pasti ada di setiap daerah ada karnaval ya ada festival gitu jadi ini juga juga Jogja tidak mau kalah jadi pemerintah Jogja mau melakukan eh festival gitu untuk perlembangan untuk para peserta-peserta dengan kostum semenarik mungkin dan seunik mungkin dan itu purwame buati kayak wajah dusel-duselan disitu di balioboro sepanjang jalan balioboro jadi dari hotel Hani apa hotel Kina apa aku gak tau pun jadi dari ujung dari ujung ke ujung dari hotel itu sampai ke sampai ke titik no kilometer gak sih kemarin itu sampai itu sih sampai masuk ke alun-alun sih tapi ingat ada beberapa yang langsung dah sebelum alun-alun dah udah bubar ya gak ada nyeron roki dulunya sampai 183b 1824 sayang banyak yang gak bawa pendera putih padahal dalam rangka amt iya nih jadi iya namanya kostumnya kostumnya sendiri udah berat ya masalah mereka bawa itu juga jadi ini ada apa perwakilan dari sanggar-sanggar juga ada perwakilan dari perwakilan dari universitas juga ada ada game ada terus ada macem-macem terus ada di dinini tau juga yang ikut meramaikan itu kan tombol gak suka video ini bagus aja sih tapi ketipu dengan nyeron roki dul eh nyeron ro tapi aku nonton sampai akhir gak ada tuh aku tau ya 1834 jadi maaf aja kalau kalian kalau kamu merasa tertipu halimatus saib dia tapi ya seperti aku tadi bilang pesertanya emang memakai atribut kostum yang mirip dengan nyeron roki dul tapi ya bukan bukan pernah lihat nyeron roki dul yang penting yang ada di foto gitu loh yang ada di gambar-gambar gitu tuh yang kedengaran suaranya bilang elelele emang kok iso gawe ibu 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 dari luar kota katanya sih jadi kalian ini dari Sumatera deh dia lagi di hiburan ke Jogja terus pas dengan ada karnaval ini terus mereka kagum-kagum juga tapi ada ibu-ibu rempong yang pengen foto selfie setiap peserta diajaki selfie ya gitu tapi ya jangan mengindah lah itu ibu-ibu bilang elele ah masasnya betul cantik yang pake nikop nikop mana modus modus over itu Jaisi mewasip sip mungkin biar dilihat banyak netizen bukan mbak E bukan aku juga waktu di di videonya juga bilang wah kuih nyerorokidul apa yana aku pikirnya kuih nyerorokidul soalnya di cek television wiki pas kuih 27 Agustus jadi aku klikbait kok gimana memang kostumnya ini ri mau nyerorokidul apa sorry mbak nyawur emang lu pernah nyerorokidul ya pernah lho foto neto mbak yang enggak lihat nyerorokidul 1824 ya ini sumini sumini ini ah wah judulnya sih nyerorokidul tapi ya pernah liat di fotonya bukan aslinya bukan nyatanya bukan nyerorokidul tapi satu dari tema Banyuwangi yaitu Sri Tanjung ya mungkin mungkin ada yang bilang ini ada tema Banyuwangi etno karnival aduh panas jadi etno karnival 2016 yaitu Sri Tanjung nanti aku coba aku lihat ya guys ya apakah benar itu itu mana nyerorokidulnya fotonya di PNC Banyuwangi Banyuwangi mana sih komen ya bukanya di Malabur ya aku enggak ngerti becim Banyuwangi apa enggak jelas enggak jelas ya sampe ya ha waduh yang buat judulnya kok jadi penasaran mana baju hijau toh itu tolak kayak emang hampir gitu ha 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 emang hampir ya 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 baju ini kostumnya itu rupanya wongnya ini cari sensasi tapi gagal ha 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 sensasi biaya baik dan kuliah enggak ada yang mirip bukan bukan orangnya yang mirip tapi kostumnya yang mirip sengsara banget itu pas dia kata oh oh gue akbot berat banget kostumnya itu itu dari kayu jadi dibelakangnya itu langis sampe kayunya itu yang tinggi menjulang gitu dia menang dia dibawa di punggung itu aku juga ngerasa sama sakit banget yang aku aduh mungkin sekop ujung ke ujung walioporo judulnya lebay sekop ini lebay oh biasa lah kok seharusnya kostum kayak gini yang ikut miss universe kostumnya bagus banget iya jauh timur pajapelok itu kostumnya bagus sejember festival iya kalau kayak indonesia itu memang banyak ini kenapa kreatif-kreatif dengan apa kostum-kostumnya sih bagus-bagus sih mereka tuh kreatif mungkin persiapannya udah beberapa bulan sebelumnya apanya yang mirip semua orang juga bisa iya iya sebalik gue bilang dari tadi kostumnya yang mirip bukan orangnya salut mau totalitasnya ya totalitas karena ini perlombaan ya kan ini lah indonesia aku kangen biasa aja cuma matanya gak ngeliat burung kali ya ya gak burung orang kostumnya yang mirip kok ada adanya setiap acara pak upas ini hari hood RI mbak mbak eliswe ini sih mirip awal pas mulit nabi desa aku desa aku kok kok keren semua ngadak kayak festival kayak gini ih keren wah bagus-bagus keren kan jadi liat aja ini kayak di Jember sih emang kayak di Jember Jember juga terkenal banget dengan festivalnya kayak di Brazil itu mereka semua pada pada apa berkreasi dengan kostum-kostum untuk merayakan mei pas ini jadi thank you guys untuk komen-komennya sekian dulu video aku udah udah panjang banget udah lama banget mungkin kalian juga bakalan bosen denger celataanku jadi sekian Q&A dari aku semoga aku gak bisa jawab dari satu-satu di komen ini karena pasti bakal banyak bakal rame banget jadi aku buat spesial khusus untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dalam satu video ini semoga kalian bisa mengerti maksud dari videoku dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton jangan lupa klik like subscribe dan share video ini video-video ku yang sebelumnya kalau ini gak usah gak mau di share gak apa-apa sih tapi yang keren kadang kemarin itu aku perjuangan untuk mengambil videonya jadi jangan lupa di like comment dan subscribe dan di share ke temen-temen kalian di sosial media kalian terima kasih udah nonton dan Merry Christmas and Happy New Year buat kalian semua dadah